Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang Hai dalam kesempatan ini saya akan memberikan tutorial caranya ini Hai apa namanya ini gambar yang tidak bisa ditampilkan di kamera Casio XL ini adalah contoh dan ini sudah mati ini dah dijual ya ini gambar yang sudah laku dibikin lenspon ya ini Hai menggunakan kamera Hai menggunakan memori card ini SD Hai ini masih normal semua ini setinya masih bagus ini mati gara-gara enggak setting tanggalnya jadi update Hai Oke ini memori nya SDHC 8GB ya Anda bisa lihat Hai ini merkenya Toshiba Hai ini penuh pin nya masih bagus ya dan ini ada cycle nya made in Korea Hai ini sudah enggak dijual karena ini kamera jadul tapi untuk kualitas gambar video lumayan bagus untuk video lumayan sih kalau untuk gambar bagus Hai dulu kamera-kamera zaman dahulu gambar digital Hai yang bikin Hai foto enggak bisa tampilkan salah satunya adalah ini benar-benar panas Hai oke kita lanjut lagi Hai ini memori nya Hai yang bisa Hai yang bisa yang enggak bisa ditampilkan gara-gara apa simple saja ternyata saudara-saudara ah kamarnya ini lopur juga ini ah oke gak jelas Hai ini terus terang ini Hai untuk transferetnya ini untuk kelasnya Hai biasanya bingung ini gimana membedakan kelasnya kelas satu dua tiga empat lima sampai enam atau kelas puluh biasanya kan yang kebaikan kelas puluh Hai oke kita akan lihat Hai ini kelas berapa sih Hai untuk kelasnya ini bisa lihat disini ini menunjukkan kelas Oh ya ini kelas empat untuk transferetnya seteng-seteng saja Hai ini harganya Rp50.000 ini masih normal Hai bisa CUD bayar di tempat Hai ini untuk pinnya masih bagus lihat aja masih ada cycle Oh oke kita lanjutkan saja Hai biar gak bisa ditampilkan ini salah satunya adalah ini masalahnya cuma satu saja yang mungkin kebanyakan orang enggak Hai apa namanya ini nah kurang teliti lah Hai ini tombol ini biasanya kalau dimasukin sini kameranya sini kita masukin dulu Hai gimana masukin ya Oh gini lupa ya Nah kita masukin posisi ini Hai tombol ini nyangkut sini sini nyangkut sini ya nyangkut ya ini bisa geser nah ini bisa geser kesini ini bisa geser kesini gitu jadinya ini ngelock mengunci gambarnya nggak bisa ditampilkan ini bukan hilang atau rusak emang ini sistem security keamanan untuk teknologi zaman dahulu emang udah canggih apalagi zaman sekarang ya lihat ini ini tik kunci tik nah ini ngunci ya ini buka biasanya ini tadi udah yang masukin ini tep ini masih masukin ini nah ini masukinnya ini ke geser tep atau ini bagian tengah-tengah ini ke tengah-tengah sini jadinya nggak bisa baca oke cukup sekian tutorial dari saya jangan lupa untuk subscribe like dan komennya nggak bisa di order ya kalau yang punya memori kayak gini SDHC jadi order terima kasih ya sebelumnya jangan lupa oh iya tadi lupa ini akan bilang biasa ya di order ya terima kasih seterusnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati